Intro 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 Halo Dini Telaut Ada di orang-orang Telaut Orang Tabang Orang Tabang Orang Tabang semua Sama Bantane Ada di Jabura Orang sekarang sementara Acara Turude Betul Terhenti keseruan Samantar nanti ya Oke Di Vita Laut Mantar Di Vita Laut Mantar Oke こんな Outro Madison Orang Tiger Agung Agung Gidel Agung Gas 케 Im Saya mengangkat simbol jiwa, semangat, nasionalisme kita sebagai orang sangir Untuk kita berikan kepada Dewan Pembina kita Sebagai bagian dari kesatuan kita semua dalam mengusung dan mengejawatakan segala sesuatu yang baik di Tanah Padua Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Allah Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus Di dalam kekuatanmu kami memohon Agar kasih karuniamu yang besar di tengah rasa syukur kami Untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kami semua Hidup ini pekerjaan tetapi juga kesatuan kami semua sebagai warga Mehenkenusa Biarlah semua sukacita kami yang terjadi di hari ini Sebagai pertanda langkah baru untuk kami hidup di dalam kasih kemurahan dan berkat Tuhan Kami memotong tamu ini nantinya Tanda ucapan syukur kami Tanda ucapan syukur kami Terima kasih telah menonton! 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 oleh benda lalu kita lalu kita mereka datang ke Papua dan hari ini kami ada di Papua kami sudah menjadi satu kesatuan dengan masyarakat di Papua saya mengajak tadi keluarga besar semua yang ada di sini mungkin ada yang belum pernah pulang ke kampung tapi tahu cerita punya pengalaman pengalaman hidup dengan moyang kita atau lulu-lulu kita mereka harus meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh lulu kita saat ini kita ada di tahun politik saya mengajakkan semua warga mengainkan Musa kita ikut partisipasi kita ikut mengambil bagian dan kita pakai momentum tahun politik kali ini kesta demokrasi dengan kita memutus lagi putra-putra terbaik dari maikin Musa untuk duduk dan mengambil sebagian untuk membuatkan kebijakan-kebijakan terpenting dalam membangun tanaman khususnya masyarakat tanaman biaya Oke single ternyata memang Bapak Benua adalah Ketua DPRD Provinsi Papua apa yang telah Bapak lakukan sebelumnya dan apa yang akan Bapak lakukan sesudahnya setelah Tuhan tolong Bapak Tentu saya yang pertama terima kasih kepada semua warga yang telah memberikan tanggung jawab ya kepercayaan kepada saya sehingga saya bisa menjadi Ketua DPRD Provinsi Papua dan apa yang sudah kami kerjakan di tahun-tahun sebut yaitu kita ingin membuat Papua yang lebih baik Papua yang sejarah Papua yang mendapatkan suatu jadi diri bagaimana masyarakat Papua akan dilakui bukan saja di Papua tapi juga di tempat lain yang ada di Indonesia dari sebab itu kami terus masih punya impian untuk menyelesaikan tugas-tugas itu maka kita saat ini saya ajak semua masyarakat kami ke Nusa keluarga besar yang ada di sini bersama-sama dengan kami yang ada keturunan Papua kami sama-sama bergantian tangan dan kita mengawal supaya kami lagi bisa terus bekerja untuk tanah ini untuk masyarakat yang ada atas pulau iya dari partai apa dapil mana pak perlu disampaikan kepada saya kali ini di menjadi ketua DPR Papua dari partai Nasdem dan kali ini saya saya juga dicalonkan kembali sebagai caleg nomor 1 di dapil 1 Papua 1 daerah pemilihan distrik AB Molatami dan Heram yang ada di kota Jepang oke terimakasih Pak atas kesempatan yang luar biasa kali ini terimakasih Pak sehingga anak utaroda sutaroda orang dukung dalam doa bersama bahwa orang punya anak prodisa ada berbuat untuk peradaban terimakasih Pak kemudian Bapak John Menangsang ini juga untuk DPR Provinsi Dapil Sentani 3 Dapil 3 Kabupaten Cehepura tadi sempat Bapak katakan bahwa politik itu dikembalikan kepada Papua tugas orang-orang sangir telaut yang ada di Papua bagaimana Bapak jelaskan itu secara singkat ya jadi Papua ini kan sudah masuk dalam otonomi khusus jilid tua ini 10 tahun yang pertama kan dari 2001 ke 2021 itu dinyatakan gagal nah sekarang sudah masuk di otonomi khusus jilid tua 2021 sampai 2041 tentu kita tidak ingin gagal lagi oleh karena itu semua orang yang berkontribusi bekerja di dalam bidang pembangunan pemerintahan dan sebagainya legislatif di politik itu semua harus punya satu tujuan yang sama yaitu mensukseskan otonomi khusus di atas tanah Papua siapa yang menjadi subjek dari otonomi khusus adalah orang Papua asli yang ada di sini baru tentu dari sana lahir kepada kami yang lain yang ada di tanah Papua tetapi pertama kita harus mendukung supaya orang Papua betul-betul sebagai subjek yang tumbuh berkembang dan sukses dia merasa bahwa otonomi khusus sukses berhasil tetapi di eksekutif saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sana anggota-anggota DPR kita merancang sebuah peraturan daerah baru ke depan kita harus rancang apa itu rancangan itu ya kita harus merancang kita sebagai orang-orang yang ada di sini sebagai paguyuban nusantara masyarakat nusantara yang ada kan tugas kita adalah mendidik mereka memberikan kekuatan pada mereka sehingga mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri itulah sebenarnya roh dari otonomi khusus dalam bidang politik pun begitu kita harus sebagai guru kita harus mendidik mereka sehingga dia mampu berpolitik sendiri untuk masa depannya sendiri tidak perlu saya harus duduk di situ lagi nah untuk itu berarti saya harus menyiapkan suatu peraturan daerah ke depan 5 tahun yang akan datang berapa kuota untuk orang Papua di sana sebagai komitmen dari otonomi khusus baru berapa persen lainnya itu yang diberikan kepada peluang-peluang yang lain saya dengar tadi Bapak katakan juga baliho-baliho sudah banyak oh iya sekarang kan jadi orang jadi banyak jadi sorotan baliho-baliho banyak bukan orang asli terasa sekali bahwa itu persaingan tidak kalah nah kondisi ini kan sebenarnya kondisi yang memprihatinkan masa dia harus kalah lagi dalam otonomi khusus jili tua nah itu kita harus membantu mereka untuk sukses di jili tua sebab kalau sampai otonomi khusus jili tua itu gagal itu tanda-tanya besar untuk kita Republik ini oleh karena itu dia tidak boleh gagal apa gimana caranya tidak boleh gagal kita mendidik mendampingi dan memberikan penguatan-penguatan dalam semua aspek kepada mereka sehingga mereka bisa berdiri atas kaki sendiri terutama pendampingan regulasi juga ya Pak? iya seluruhnya terima kasih terima kasih Pak sukses selalu Pak Ganteng pasangan anda dari tenaga Sekarang tamat tak kubu lagi Gaya setengah pinggang menjadi ganteng pasangan anda dari tenaga Tiga Ganteng Dua Ganteng pasangan anda dari tenaga Sama-sama kita menari di udara Tiga Ganteng pasangan anda dari tenaga Sama-sama kita menari di udara Ganteng pasangan anda